Halo sahabat suka dirumah, aku sekarang ini lagi ada di kebon salak tapi bukan sembarang salak ya Jadi aku lagi di cagar buah salak condet gitu, jadi salak condet itu salah satu icon kota Jakarta selain elang bondol gitu Jadi kalau teman-teman itu pernah lihat logo Transjakarta ya, disitu ada elang gitu lagi megang salak, nah itu salak condet Dua icon ini tuh ditetapin waktu zamannya Gubernur Ali Sadikin teman-teman Nah kita mau lihat langsung sambil nyicipin buahnya ya, karena ini tuh katanya udah langka dan belum cuma ada di tempat ini Ikutin perjalananku Kalau kalian mau kesini, lokasinya itu gak jauh dari stasiun Tajung Barat teman-teman Kalau kita masuk ke cagar buahnya, kita itu harus turun tangga dan kita langsung bisa lihat pohon salak di kanan dan kiri Begitu masuk, aku tuh langsung disambut buah-buah salak yang ukurannya udah besar-besar dan siap panen Wah aku seneng banget sih teman-teman Aku keliling kebun salak ditemenin Pak Udin, dan Pak Udin ini baik banget Sepanjang jalan, Pak Udin ini metikin aku buah salak yang rasanya tuh beda-beda Katanya itu salak condet ini ada sembilan varian rasa, unik ya Nah salah satu yang bikin aku kagum banget itu salak yang warnanya coklat Jadi dia tuh kayak busuk tapi enak banget Ini yang dari pohon mana, Pak? Ini yang dipake jadi salak coklat Salak coklat ya? Ini bukan busuk ya berarti? Nah, makanya saya bilang jadi salak, kalau kita makan, kita kasih begini Dikirain busuk Contohnya Ini yang berair tadi ya? Iya Aku beneran baru pertama kali sih, karena biasanya Kalau mbak saya kasih begini, Pak, gue pulang, gue beli-beli rumah dibuka Ya lah, busuk gitu Manis banget Oh, belum nyamuk kan gak? Iya, ada nyamuk ya Ini sekarang kan Bentar, Pak Mbak, istilahnya mbak Sekia kan yang metik sendiri Dipun masih Tapi ini manis banget dan berair sih Ini unik banget rasanya Tidak, artinya sitemakan gak ini kan? Tidak, gak nyangka kalau bentuknya jelek ini tapi enak Aku bener-bener gak nyangka di tengah kota Jakarta aku masih bisa nemuin kebun salak kayak gini temen-temen Apalagi aku datang di saat yang tepat karena aku bisa langsung panen dan ngicipin buah salak langsung dari pohonnya Dan yang pasti karena ditemenin Pak Udin yang super baik Jadi aku tuh sepanjang jalan aja udah kenyang temen-temen Lagi mana enggak Belum selesai makan satu buah, aku udah dipetikin buah yang lain Sampai dikupasin dan disuruh nyoba Waduh Pak Udin, kalau gitu kan saya jadi enak toh Ini salak kelima, tadi udah empat rasa Padahal aku udah dijelasin macem-macem tapi masih dikasih oleh-oleh sama Bapak Segini Segini Kasih ya Pak, ini berarti dari berapa rasa nih Pak? Nih, bawa pulang segini Seru banget sih perjalanan kali ini temen-temen Aku berharap salak condet tetap lestari Dan anak cucu kita besok masih bisa ngerasain juga salah satu ikon langka kota Jakarta ini Sekian video dari aku teman-teman Terima kasih sudah nonton sampai akhir Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.